Intro Halo guys, ketemu lagi bareng kita di Podium Podcast Gizi untuk muda-mudi dan milenial Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang lagi dengerin Podium sekarang ini Jadi, hari ini ditemani dengan podcaster yang kece Pastinya bersama saya, Natasha Amabel Dan ditemani juga sama partner saya yang gak kalah cantik dan kece Siapa lagi kalau bukan? Ajar suka rolin teman-teman semua Nah, di hari ini podcast kita itu kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih Beliau itu sudah sangat terkenal banget ya Udah menjadi narasumber di berbagai webinar Dan kali ini adalah kali pertama beliau menjadi bintang tamu di Podium Mari kita sambut Pak Dadi Hidayat Maskar, STMSC Halo Pak Dadi Halo, selamat siang, malam, pagi semuanya Apa kabar? Halo, baik Pak, gimana Pak Dadi kabarnya? Alhamdulillah, baik Ajeng, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Btw, kita ini lagi mengadalkan podcast dengan Pak Dadi itu sekaligus memperingati Hari Gizi Nasional loh guys Nah, tema podcast kali ini tuh apa sih, Kak Ajeng? Ayo, apa ya kira-kira temanya? Langsung aja deh, tema podcast kali ini adalah asupan protein untuk mencegah stunting Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya sama Pak Dadi untuk mempersingkat waktu juga Oke Pak, seperti yang kita tahu ya Pak, saat ini itu stunting masih menjadi masalah gizi di Indonesia Nah, menurut Pak Dadi sendiri, kenapa sih Pak stunting itu masih terjadi di negara kita? Ya, betul sekali ya, jadi stunting ini masalah gizi yang masih dihadapi oleh Indonesia saat ini Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang Sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak Penyebabnya ada banyak faktor ya, tapi ada dua penyebab utama yaitu asupan zat gizi dan penyakit infeksi Dan juga perilaku pengasuhan ibu terhadap anaknya Jadi memang kompleks ya kalau bicara stunting Tapi secara singkat, itulah penyebab utamanya Oke, berarti karena kekurangan asupan gizi dalam waktu yang jangka panjang ya Pak Salah satu faktor terbesarnya ya Pak? Iya, betul Jadi dalam jangka waktu panjang ini dimulai dari masa konsepsi Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada istilah seribu HPK Seribu hari pertama kehidupan ya Jadi dimulai dari konsepsi pada ibu ya Pembentukan janin, kemudian masa kehamilan sampai berusia 2 tahun Jadi itu betul-betul masa-masa yang sangat kritis terhadap faktor yang mempengaruhi stunting Jadi kalau di 10 hari pertama kehidupan itu terdapat banyak masalah Baik itu asupan atau penyakit infeksi Maka itu akan berpengaruh atau menjadi faktor utama yang menyebabkan stunting pada anak-anak Nah Pak, Indonesia sendiri kan banyak makanan lokal sumber protein hewani dan nabati ya Pak Lalu Bapak sendiri kan sudah banyak kegiatan yang membahas tentang asupan protein Untuk menurut Bapak sendiri gimana sih Pak peran pangan lokal dan kaitan dengan penjagaan stunting ini Serta contoh makanannya apa aja nih Pak biar sahabat-sahabat podcast semua tahu nih Pak Iya benar, jadi kita itu Indonesia kaya akan pangan lokal yang bergisi dan bermanfaat untuk kesehatan Nah ini bisa menjadi sumber asupan zat gisi yang bisa mencegah stunting ya Banyak sekali pangan lokal yang bergisi bermanfaat yang bisa berpotensi sebagai pencegah stunting ya Nah karena saya apa tentunya yang ingin saya sampaikan pertama Sebagai sumber protein nabati warisan budaya bangsa Indonesia ya Jadi tempe ini merupakan salah satu produk pangan nabati yang dibuat dari gedelai yang difermentasi Yang ternyata kaya akan protein dan protein dalam tempe ini ternyata lebih mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh kita Karena ada proses fermentasi ya Kemudian selain tempe ada juga protein-protein nabati lainnya ya Dari kacang-kacangan yang lain Kemudian tentunya protein hewani tidak kita lupakan ya Daging, telur, ikan juga menjadi makanan yang memiliki gisi yang baik Yang bisa dioptimalkan untuk mencegah stunting Jadi intinya stunting ini dapat dicegah dengan asupan makanan yang bergisi Yang tentunya mengutamakan pangan-pangan lokal yang tersedia di sekitar kita Pangan lokal itu gak mesti mahal ya Gak mesti sesuatu yang mahal tapi sesuatu yang bergisi dan mudah didapatkan Iya tuh teman-teman Harganya juga terjangkau ya Pak Kayak tempe itu kita kan bisa makan setiap hari beli di tukang sayur atau di sualayan sebagainya Murah lagi ya Pak kita gampang dapetinnya tuh Jangan lupa makan tempe teman-teman Iya betul jadi tempe bukan hanya murah tetapi juga kandungan gisinya tinggi Bahkan di luar negeri itu tempe dikenal sebagai superfood ya Kita bangga sebagai pemilik asli warisan budaya bangsa kita ini Tempe dikenal sebagai superfood Oke Pak Dadi kita main sedikit dulu aja kali ya Pak ya Kita mau main game sih Pak namanya benar atau salah Nanti saya akan memberikan satu statement kepada Pak Dadi Yang mana nanti Bapak akan diminta untuk mengkonfirmasi nih Pak Apakah statement tersebut benar atau salah Nah untuk teman-teman yang lagi dengarin kita sekarang juga bisa ikut menebak-nebak ya bersama Pak Dadi Oke yang pertama nih Pak Benar atau salah sih Pak Kalau misalkan anak yang memiliki tubuh pendek itu udah pasti dia itu stunting Mana Pak? Iya Oke Pak kita masuk ke benar-salah yang kedua Benar atau salah Kalau stunting itu disebabkan karena faktor genetik atau keturunan Benar atau salah Pak? Tidak benar Faktor lingkungan lebih besar daripada faktor genetik Oke ternyata enggak dari faktor genetik ya dari faktor lingkungan ya Kak Mabel ya yang lebih besar Faktor lingkungan itu maksudnya asupan ya asupan pola pengasuhan gitu ya Oke ini teman-teman sampai disini udah salah berapa banyak nih kayaknya udah ada yang benar Kalau ada yang benar banyak bisa langsung komen ya nanti di posan kita di podcast kali ini Oke Pak untuk benar atau salah yang terakhir nih Pak Benar atau salah mengalami penyakit degeneratif adalah resiko panjang dari stunting Betul Penyakit degeneratif itu contohnya apa sih Pak? Jadi penyakit degeneratif itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bukan menular ya Penyakit degeneratif itu dulu adalah penyakit karena ada kesalahan fungsi organ tubuh kita Jadi kenapa bisa anak-anak yang mengalami stunting memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit degeneratif Karena karena tubuhnya stunting maka organ-organ tubuh itu tidak terbentuk secara sesempurna anak-anak yang tumbuh normal ya Sehingga memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit degeneratif dibanding anak-anak yang normal atau tidak stunting Begitu Aduh seru banget main benar salah bareng Pak Dadi nih Kak Mabel Udah tapi sebelumnya saya masih punya pertanyaan terakhir nih Pak Saat ini kan sedang dilaksanakan peringatan Hari Gizi Nasional dengan tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas Ada gak sih Pak tips atau bagaimana gitu kita dapat melakukan aksi bersama dalam cegah stunting dan obesitas tersebut Pak? Ya jadi permasalahan gizi itu sebetulnya sesuatu yang bisa dicegah ya Jadi preventive action itu yang paling efektif untuk mencegah permasalahan gizi baik itu stunting atau kelebihan gizi ya Jadi kunci dari semua itu adalah kita berpedoman kepada pedoman gizi seimbang ya yang diketapkan oleh Kementerian Kesehatan Jadi ikuti pedoman gizi seimbang Pada prinsipnya kita harus apa yang kita asupan itu seimbang dengan apa yang kita keluarkannya Jadi asupan zat gizi itu harus sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang direkomendasikan Kan ada KGA ya, kecukupan gizi yang dianjurkan itu ada untuk setiap kelompok umur Nah itu dipenuhi, jadi jangan terlalu berlebihan juga, jangan sampai kekurangan juga dari kecukupan gizi yang dianjurkan Dan jangan lupa pola hidup sehat ya, olahraga teratur, kemudian lingkungan, menjaga sanitasi, kesehatan lingkungan ya Lingkungan rumah yang bersih itu juga akan mendukung terciptanya status gizi yang baik Tidak stunting dan tidak juga obes, jadi yang diharapkan adalah kita pada kondisi gizi seimbang Tuh Kak Mabel, jangan lupa olahraga Kak Mabel Walaupun tugas banyak harus tetap olahraga ya Pak, gak boleh males Iya, karena olahraga itu menyenangkan ya, olahraganya harus cari olahraga yang menyenangkan, yang juga menghilangkan stres gitu Jangan sampai melakukan olahraga dengan terpaksa, itu juga gak bagus ya, dinikmati olahraganya Yang penting ada motivasinya dulu ya Apalagi olahraganya sama yang disukai Betul banget Pak Dadi emang Aduh, ini gak kerasa banget ya, waktu tuh kayaknya cepet banget, padahal kita masih seru banget loh pembahasan kali ini ya, gak kalah jam Iya kok cepet banget ya, perasaan baru ngobrol sebentar sama Pak Dadi Emang Denny, Bapak Narasumber kita yang satu ini bikin nyaman banget ngobrol ya, mana obrolannya bermanfaat semua lagi kan, jadi kita makin seru Denny Udah-udah Kak, sepertinya cukup ngobrolnya sampai sini aja, nanti kita undang lagi aja nih, biar makin seru di topik yang lainnya, tapi hitung-hitung tambah ilmu Mau ya Pak, jangan kapok nanti podcast bareng kita berdua lagi Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, sehat selalu untuk semuanya Amin Dan ya Pak, pokoknya nanti kita harus podcast lagi di topik lainnya nih Pak Siap, makasih Oke, thank you Pak Dadi hari ini udah berkenan untuk podcast bersama kita berdua, semoga Pak Dadi sehat selalu dan semakin jaya-jaya dan jaya, amin Amin Oke, baiklah teman-teman semua sudah di penghujung acara, jangan lupa terus pantengin podcaster-podcaster yang gak kalah keren dan seru lainnya di Instagram at Gizi Usahit dan Spotify at Gizi Usahit Oke, terima kasih, arigato, cya-cya untuk Pak Dadi yang udah nemenin Ajeng dan Amabel di podcast kali ini Dan untuk teman-teman yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir Sio Sub indo by broth3rmax